Selamat siang, pribunas. Hari ini kita berada di jalan irigasi Sesak Misran, kelari Kabupaten Kerawang, yang menjadi salah satu lokasi tempat pembunuhan Arif Priyono, karyawan Toyota. Yang diotaki oleh istrinya sendiri, di mana lokasi ini sebelumnya mayat dari Arif Priyono ini disangka menjadi salah satu korban pembegalan oleh warga sekitar ketika mayatnya pertama kali ditemukan. Dan ini garis polisi. Di sini adalah tempat di jalan ini, jasad Arif Priyono terbari. Di mana sebelumnya Arif Priyono dibuka menjadi korban pembegalan, namun setelah pihak kepolisian melakukan serangka yang penyelidikan, Ternyata Arif Priyono merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh sang istri Adi Kipar dan salah satu eksekutor lainnya, pembunuhan yang dilakukan oleh airjet yang saat ini masih menjadi buron. Pembunuhan Arif Priyono sendiri dipicu oleh perselingkuhan sang istri dengan karya lain dan sang istri ingin merebut harta Arif Priyono. Karena mereka sebelumnya melakukan perjanjian perjanjian peranikah di mana disebutkan ketika mereka bercerai, maka harta tidak akan menjadi milik sang istri. Namun ketika cerai mati, ketika Arif Priyono meninggal, maka harta akan menjadi milik sang istri. Terima kasih telah menonton! Dalam upaya pembunuhan sendiri, memang sudah direncanakan oleh sang istri sejak dua minggu sebelum eksekusi pembunuhan Arif Priyono pada tanggal 9 Januari 2023. Di mana sebelumnya sang istri juga merencanakan pembunuhan dengan cara meracun Arif Priyono, namun upaya tersebut dibatalkan. Mereka lebih memilih untuk membunuh Arif Priyono dengan mengelabui dengan cara Arif Priyono seolah menjadi korban pembegalan. Demikian Tribuners, laporan dari Karawang Cikuan Suandi.